Kita mendapatkan fans bersama kami, jadi ada semua bahan-bahan yang ada di sana juga, you know. Demi bangun kejayaan Indra Shafri, beberkan strategi Timnas Indonesia. Dalam sebuah pertemuannya dalam tajuk webinar dengan pengamat sepak bola Indonesia, Indra Shafri membeberkan langkah PSSI untuk membangun sepak bola Indonesia. Lantas apa saja langkah tersebut? Pertama, pengembangan infrastruktur. Saat ini keberadaan lapangan untuk bermain sepak bola di tanah air masih minim. Meski jumlah stadion di Indonesia sudah banyak, perlu lapangan terbuka atau lapangan latihan sepak bola untuk dibangun oleh pemerintah. Beberapa waktu lalu, PSSI telah menyetujui langkah tersebut dengan dimulai dari membangun training camp yang rencananya akan dibangun di dekat IKN. Kedua, Membangkitkan Kurikulum Vilanesia Pengembangan kurikulum Vilanesia yang merupakan singkatan dari filosofi sepak bola Indonesia. Merupakan kurikulum yang lahir 4 tahun silam itu harus diupgrade dengan yang baru. Untuk itu, bulan depan PSSI berencana untuk mengundang berbagai pakar, mantan pemain, pelatih, wartawan senior, serta kemenpora untuk membahas kurikulum Vilanesia tersebut. Ketiga, Pengembangan Pelatih Berkaca dari Jepang yang memiliki pelatih profesional atau APRO-nya lebih dari seribu dan Indonesia baru 21 orang. PSSI berniat untuk membangun potensi pelatihan di Indonesia yang lebih baik. Pasalnya jumlah pelatih di Indonesia sangat minim, cuma 6.000 orang. Sedangkan di Jepang mencapai sebanyak 70.000 pelatih. Keempat, Pengembangan Pemain Indra Syafri menegaskan poin utama selanjutnya ialah melakukan pengembangan pemain. Hal ini dilakukan setelah adanya pengembangan infrastruktur, kurikulum, dan pelatih. Kelima, Memperbanyak Kompetisi Hal tersebut dilakukan dengan tujuan bahwa dengan adanya kompetisi yang banyak dan berkelanjutan, juga akan memunculkan banyak pemain-pemain baru sehingga memiliki skill yang terasa dan berkembang dengan baik. Sebagai contoh dengan adanya kembali Piala Indonesia, Kompetisi antar semua klub di Liga Indonesia tersebut membuka peluang dengan adanya bakat pelosok negeri yang kembali muncul dan mampu bersaing dengan para pemain yang telah lama malang melintang di Timnas Indonesia. Pemain baru Timnas U19 jadi sorotan media Vietnam Media Vietnam, Soha.vn tak henti-hentinya melepaskan pandangannya terhadap Timnas Indonesia. Terbaru, Soha.vn turut menyeroti adanya Muhammad Akrom di skuad Timnas U19 Indonesia. Sebagaimana diketahui striker persikap Bandung, Muhammad Akrom akan menjadi amunisi baru Sintayong untuk Timnas Indonesia U19. Setelah dipanggil ke pemusatan latihan. Ex-punggawah Persebaya muda tersebut diharapkan mampu memberikan warna baru di lini serang skuad Garuda Nusantara. Bahkan, Soha.vn mewaspadai dan menyeroti riwayat Muhammad Akrom yang memiliki bakat potensial. Media Vietnam tersebut mengagumi kiprah sang pemain sejak di Akademi Persebaya. Memang, penampilan Akrom sempat membuat Aji Santoso terkesan dan memanggilnya untuk berlatih dengan tim utama Persebaya di akhir tahun 2021. Saat itu, Aji ingin mengetahui dan melihat sendiri bagaimana kemampuan yang dimiliki Akrom. Kesempatan berada di skuad utama pun tidak bakal sulit diberikan untuk sang pemain. Sempat masuk ke skuad utama Bajul Ijo. Namun, Akrom tidak mendapatkan menit bermain yang layak di Persebaya di Liga 1 2021. Ingin mendapatkan menit bermain lebih menjadi salah satu alasan sang pemain pindah klub. Melihat hal tersebut, media Vietnam itu mewanti-wanti timnasnya agar waspada dengan muka baru yang dipanggil oleh Sinta Yong ini. Seimpati Nama Tersingkir Satu nama pemain keturunan lolos UEFA Conference League Sebelumnya, publik sepak bola tanah air sangat menantikan tampilnya seimpati nama di salah satu kompetisi antar klub Eropa. Bagaimana tidak sejauh ini memang masih sangat sedikit pemain asal atau yang sekedar masih berdarah Indonesia bisa mentas di panggung ternama Benua Biru. Terlebih, Seimpati Nama sudah berkomitmen untuk memiliki paspor Indonesia dan memilai timnas Indonesia. Sayangnya, Pati Nama justru tidak bisa mengantarkan Viking lolos dari babak kualifikasi akhir alias playoff karena kalah agregat 3-4 dari tangan FGSP. Namun, setidaknya publik sepak bola tanah air tidak akan kehabisan pemain yang didukung di Europe Conference League dengan adanya Tijani Reinders. Geladang belas teran Belanda Indonesia itu memainkan peran penting dalam kelolosan aset keputaran final dengan menjadi starter di seluruh enam partai kualifikasi mereka. Tijani Reinders juga turut menyumbangkan 3 gol plus 1 asis. As Alkmar pun jadi salah satu tim dengan rekor kualifikasi terbaik musim ini di Europe Conference League. Layaknya Seimpati Nama, Tijani Reinders pun sebenarnya juga masuk dalam radar PSSI untuk dimasukkan ke dalam program naturalisasi. Usianya yang masih relatif muda yakni 24 tahun. Dan fakta, jika dia bermain reguler bersama salah satu kesebelasan di Liga Top Eropa, semakin membuat daya tariknya begitu kuat. Reinders bisa menjadi pemain kunci bagi Timnas Indonesia dalam jangka panjang. Dan dia bukan opsi yang buruk untuk dijadikan kiblat membangun skuad. Terlebih lagi, Sintayong selaku pelatih kepala Timnas Indonesia juga meminta kepada pihak federasi untuk memanggilnya. Sayangnya saat ini Tijani Reinders belum menerima tawaran dari PSSI untuk mengenakan seragam merah putih. Diketahui sama pemain tengah fokus pada karir klub. Alhasil, Tijani Reinders pun ditanggalkan dari proyek naturalisasi Timnas Indonesia yang kemudian berlanjut hanya dengan seimpati nama, Jordi Amat, dan Sandi Wals untuk diproses. Akan tetapi tetap masih ada kemungkinan dia berminat membela Timnas Indonesia di masa depan. Apabila tim Garuda mampu menjelma menjadi raksasa di Asia, mungkin bintang RIDVC Belanda dan Europe Conference League itu mau mengubah keputusannya. Terima kasih telah menonton!